Intro Halo smart viewers, senang sekali saya Margaret Angelina dapat berjumpa dengan Anda di Rumah Demokrasi. Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Purnama atau yang akrab disapa dengan AHOK sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Sampai dengan saat ini AHOK belum ditetapkan bersalah atau tidaknya namun proses hukum yang harus dijalani cukup masih panjang. Keikut sertaannya dalam Pilkada 2017 pun masih dipertanyakan. Hari ini Rumah Demokrasi akan mendiskusikan hal tersebut bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Dr. Retor Kaligis, Ketua Jurusan Komunikasi Stisip Widuri dengan tema pasca penetapan AHOK sebagai tersangka. Halo Pak Retor, apa kabarnya Pak? Terima kasih karena telah bersedia hadir di BINUS TV hari ini dan mau mendiskusikan hal ini di Rumah Demokrasi pada hari ini. Dan Pak, kita mengetahui sama-sama bahwa Gubernur DKI Jakarta Nonaktif sampai dengan hari ini sudah dinonaktifkan dan beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Kalau menurut Bapak sendiri, dari sisi komunikasi dan sampai dengan follow-up dari kasus hari ini, itu seperti apa? Kalau dari sisi komunikasi, saya menurut Pak AHOK itu ada masalah dari sisi komunikasi. Dia terlalu lepas, terlalu terbuka dengan apa yang dipikirkan sehingga ketika sampai ke masyarakat bisa menimbulkan banyak persepsi yang beda dengan yang dia maksud. Seperti Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu kan sebetulnya bukan kompetensi dia. Nah, dia kalau saya lihat, belum tentu dia menghina seperti itu. Cuma karena konteksnya apalagi dengan ada pengurahan yang kemudian transkripnya dikurangi, nah itu bisa menambah kejolak yang ada di masyarakat. Baik, jadi memang sebenarnya gejolak di tengah masyarakat sudah ada karena cara berkomunikasi dari Pak AHOK sendiri ya. Namun, gejolak ini timbul dengan sangat besarnya akibat dari penggunaan kata-kata surat Al-Ma'idah. Itu ya Pak? Ya, pakai kata pakai dengan tidak kata pakai itu, itu beda kalau menurut saya. Yang satu subjek, yang satu objek. Dan Pak, kalau misalnya kita sedikit membedah, sedikit membedah atas kata penistaan agama itu sendiri. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan penistaan agama, Pak? Ya, penistaan agama itu kan penyerangan terhadap kepercayaan yang dianut pihak lain ya Pak. Nah, kalau kita lihat, kalau kasus penistaan agama itu banyak kita temukan, baik terhadap kalangan Muslim, kalangan Kristen, Hindu, Buddha itu kita lihat temukan. Misalnya buat kalangan Muslim juga banyak yang penodaan secara trus terang, juga kalangan Kristen juga. Artinya penghinaan terhadap nilai-nilainya. Terus Hindu, Buddha, kita lihat kalau misalnya ada foto-foto yang tentang patung Buddha di ejek-ejek itu, itu masuk kategori penistaan. Nah, pertanyaannya, apakah apa yang dimaksud Pak Ahok itu, itu kategori penistaan itu kan perlu dibuktikan secara hukum. Karena kita lihat, yang maknanya kalau yang saya tangkap itu politisasi agama yang dia serang. Apa kitabnya yang dia serang, apa politisasi agama? Politisasi agama maksudnya seperti apa? Ya, ya, menggunakan agama sebagai kepentingan politik yang dia serang. Dengan menggunakan ayat itu yang perlu dibuktikan. Dengan pakai ayat istilahnya kan, itu yang perlu dibuktikan secara hukum. Oke, nah tapi pertanyaannya Pak, sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa di media pun sudah diklarifikasi bahwa memang video tersebut ada kesalahan dalam transkripnya. Bahkan yang mentranskrip itu pun sudah mengklarifikasinya. Jadi sebenarnya Pak, yang menjadi masalah adalah videonya atau kalimat yang diucapkan oleh Pak Ahoknya Pak? Nah, kalau Pak Ahok, kalau paling tidak secara etika dia salah. Secara etika ya? Secara etika dia berbicara tentang agama orang lain yang bisa menimbulkan persepsi lain. Tapi kalau secara hukum, ya mari dibuktikan secara hukum. Karena kalau menurut saya sih yang dia serang, menurut saya, itu pihak yang menggunakan itu sebagai alat politik. Bukan penistaan, tapi ya itu mesti dibuktikan secara hukum. Baik, jadi memang sekarang kita juga sedang, dengan ditetapkannya beliau sebagai tersangka juga kita sedang menunggu proses hukumnya seperti apa ya Pak? Itu dia membiarkan, itu dia tidak pra-peradilan. Dia langsung ke, kalau pra-peradilan kan dia menuntut status dia itu, dibatalkan status tersangkanya. Tapi dia tidak, dia mau buktikan di pengadilan. Artinya terbuka. Mungkin ya dia pikir itu seperti kayak Jessica gitu. Kasusnya dibuka. Kalau saya tanggap seperti itu dia. Dia pengen itu kasus itu jadi masyarakat bisa melihat. Dia benar salah atau enggak. Baik. Nah, namun kalau misalnya kita melihat nih Pak, di sini Polri dan juga jajaran dari pihak pengamanan dan kepolisian juga cukup bertindak cepat. Karena kita tahu bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada demo pada saat kemarin 4 November 2016, di mana demo tersebut juga dituntutkan untuk penetapan Ahok sebagai tersangka atas kasus ini. Nah, kalau melihat tindak cepat dari Polri sendiri, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, demo itu emang besar ya. Termasuk salah satu yang besar yang terjadi selama ini. Tapi ya, kita berpikir positif aja bahwa polisian itu bekerja secara profesional. Mereka itu menetapkan Pak Ahok sebagai tersangka setelah gelar keperkaraan yang dilakukan. Dengan menghadirkan saksi-saksi yang baik saksi ahli maupun saksi yang melihat di lapangan. Saksi ahli aja kan ada saksi yang ahli bahasa, ahli agama, ahli hukum, segala macam itu. Oke. Tapi ya, kalau misalnya itu demo untuk tekanan, ya kita percaya aja dengan polisi bahwa mereka itu profesional. Baik. Namun kalau misalnya kita boleh membedah kata tersangka nih Pak, kata tersangka itu diberikan kepada orang yang memang belum tentu bersalah, namun seperti apa? Kalau tersangka kan itu kan, itu mesti dibuktikan kesalahannya di depan hukum, di depan pengadilan. Namun sudah ada indikasi bersalahnya atau gimana Pak? Indikasi bisa, tapi kan bisa aja dengan dia di pengadilan Pak Ahok ya mengadilkan saksi ahli. Yang lain, saksi yang meringankan, saksi yang menguatkan pendapat dia bahwa dia tidak menistahkan, itu bisa, bisa aja dengan itu bebas. Baik. Dan apakah kalau dari sudut anggap para retor sendiri nih, apakah dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka itu sudah merupakan tindakan yang tepat bagi pihak Polri dan kepolisian? Nah, untuk saat ini, untuk secara hukum ya prosedurnya seperti itu. Nah, itu secara di masyarakat sendiri itu membuktikan bahwa Presiden itu tidak mengintervensi polisi, karena polisi itu dibawa Presiden. Kalau pengadilan itu sudah bukan dibawa Presiden. Nah, itu ya. Jadi, ketika masuk pengadilan, masyarakat bisa nilai. Wah, itu bukan lupesan Presiden. Kalau masih polisi kan dibawa Presiden. Oke. Baik, Pak. Nah, kalau kita tahu juga, kalau misalnya Pak Ahok itu akan menjadi salah satu dari calon Gubernur DKI Jakarta untuk pilkada 2017. Namun dengan ditetapkannya beliau sebagai tersangka, bagaimana langkah beliau untuk maju dalam pilkada tersebut? Jangan dijawab dulu, Pak, karena setelah ini kita akan belajar lebih lanjut. Jadi, smart viewers yang kemana-mana tetap di rumah demokrasi. Terima kasih, smart viewers. Sekarang Anda masih menyaksikan rumah demokrasi dan masih bersama dengan Pak Retor Kaligis. Pak Retor, kita tahu kalau Ahok akan mencalonkan dirinya dan sudah ditetapkan sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta untuk pilkada 2017 nanti. Dengan ditetapkannya beliau sebagai tersangka, bagaimana proses ke depannya, Pak? Kalau tersangka itu kan proses ke depannya masih panjang. Dia itu bisa gugur jika sudah berkeluarkan hukum tetap. Jadi, dia sudah tersangka, dia masuk pengadilan, terdakwa, jenainnya pun diputuskan bersalah, dia bisa banding. Itu bisa tahunan. Jadi, proses pilkada menurut saya sih nggak terganggu ya. Belum terganggu ya? Belum terganggu. Sampai tanggal pencoblosan 15. Oke, jadi selama memang Pak Ahok masih dibuktikan sebagai tersangka dan bukan terdakwa yang bersalah, beliau masih memiliki hak untuk maju ke pilkada 2017. Belum diputuskan bersalah, kalau tertawarkan belum diputuskan bersalah. Itu masih, sepanjang belum berkekuatan hukum tetap, itu dia masih bisa. Baik, kita sama-sama tahu Pak, kalau memang penetapan Polri untuk Ahok yang menjadi tersangka itu terbilang cukup cepat. Seperti tadi saya katakan di awal. Ada yang mengatakan di tanggal-tanggal masyarakat kalau tindakan ini adalah tindakan preventif. Tindakan preventif dari pihak kepolisian untuk pencegah gelombang demo selanjutnya akan dikatakan tanggal 25 November. Nah, untuk mendengar desa sesu setengah masyarakat seperti ini tanggal 25 seperti apa? Pertanyaannya itu apa? Tanggal 25 itu jadi. Pertanyaannya itu juga harus kita tanyakan mungkin kepada pendemunya ya Pak? Oke, berarti memang sampai dengan saat ini Bapak pun masih tidak ada tanggapan untuk kita. Nah, tapi kalau jangan jelas kalau misalnya isunya penistilan agama, tapi kalau mengarahnya ke Jokowi, apalagi urusannya pemakjulan berarti kan kelihatan. Itu bukan urusan penistilan agama, itu urusan politik. Baik. Kalau mengarahnya ke Jokowi. Baik. Karena Jokowi sudah mengatakan dari awal dia tidak mengintervensi kepolisian. Dan terbukti kepolisian sendiri menetapkan Pak Ahok sebagai tersangka. Oke. Nah, namun bicara tentang Jokowi Pak, pertanyaannya adalah seperti ini. Mengapa kita tahu bahwa memang yang memiliki permasalahan adalah Pak Ahok itu sendiri? Namun kalau kita melihat pada saat demo kemarin pun ada nama Pak Jokowi yang dibawa-bawa. Dan sampai dengan hari ini pun masyarakat terus mengatakan bahwa Jokowi A, B, C, D, E, F. Dan Pak Jokowi pun terus mengatakan kalau beliau tidak ikut serta dalam kasus Ahok ini. Kenapa hal tersebut ada kaitannya, Pak, antara Pak Jokowi dan Pak Ahok? Ya, pertama kali karena kedeketannya mereka berdua. Mereka pernah sama-sama kerja di sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kemudian hubungan mereka setelah Pak Jokowi jadi presiden, Pak Ahok jadi gubernur juga baik. Nah, itu kan masalah politis. Tapi kan kita harus pisahkan, pisahkan antara Pak Ahok sebagai pribadi dengan Jokowi sebagai presiden itu beda. Itu seharusnya kalau ini ya usutnya ke polisian. Tapi polisian sendiri terbukti sudah. Ya, melepaskannya ke pengadilan ya. Nah, melepaskannya ke pengadilan dengan menetapkannya jadi tersangka. Baik, namun hal ini menjadi unik karena kalau memang ada hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Ahok, apakah hubungan tersebut, karena kan kalau saya awal mungkin enggak mengetahuinya secara detail, apakah memang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Ahok ini masih terbilang sehat atau memang ada hal-hal lain di luar pekerjaan yang memang mengakibatkan adanya tuduhan-tuduhan tidak baik terhadap Pak Jokowi? Sejauh ini kan masyarakat bisa nilai hubungan itu dalam hubungan profesional, hubungan antara gubernur dan presiden. Itu juga saling sinergi ya. Baik. Mungkin kalau misalnya kalau sudah arahnya ke Jokowi, apalagi ke pemakjulan, itu benar-benar kelihatan bahwa selentingan yang mengatakan itu politisasi penunggangan kepentingan politik, sudah benar terjadi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita beralih ke partai politik yang mengusungnya nih Pak. Untuk partai politik yang mengusung Pak Ahok sendiri, Ibu Megawati dari PDIP, kemarin juga sudah menggelar press conference dan mengatakan kalau pihak PDIP tetap akan mendukung Pak Ahok pasca ditetapkannya beliau sebagai tersangka untuk pilkada 2017 nanti. Nah, melihat hal ini tanggapan, Pak, seperti apa? Ya, itu bagus. Jadi konsisten. PDIP itu tetap dengan putusannya tidak bergeming walaupun sebagian masyarakat menuntut atau tidak menolak Pak Ahok. Tapi kan kita buktikan nanti apakah mayoritas masyarakat justru mendukung Pak Ahok. Oke, jadi memang kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kembali masyarakat sendiri. Dan keputusan partai yang sudah ditetapkan itu tidak cabut lagi. Baik. Nah, tapi pertanyaannya Pak, kalau mengatakan masyarakat, kita tahu kalau masyarakat DKI Jakarta sampai dengan hari ini memang ada yang tetap pro untuk mendukung Pak Ahok dan ada yang memang sudah, ya mungkin bisa dikatakan terpecah. Nah, melihat elektabilitas dari Pak Ahok sendiri tanggapan, Pak? Ya, kalau elektabilitas belakangan emang turun. Tapi kalau saya lihat, itu ibarat bola tenis ya. Bola tenis itu semakin dibanting, makin keras naik. Kalau semakin terus ditekan dengan kasus itu-itu saja. Dan di luar urusan proses hukum, dengan isu macam-macam, dia akan naik lagi. Saya yakin. Itu di mana-mana gitu. Kalau orang ditekan, justru dukungannya. Kalau Ahok di luar kasus hukum yang diserang, itu dia akan pasti naik. Baik. Ada ibarat juga akar tunjang. Akar tunjang itu kalau dihalangin, justru dia akan makin merambat. Baik. Jadi kalau menurut Pak sendiri memang sampai dengan proses hukum ini terbukti, terbukti beliau tidak bersalah, kemungkinan elektabilitasnya juga akan naik lagi ya? Kalau terbukti bersalah kan nanti prosesnya masih panjang. Tapi selama proses itu, dia itu akan masyarakat bisa nilai. Kayaknya Jessica kan. Itu kan proses itu makan waktu. Nanti kalau live di TV, itu masyarakat bisa nilai. Oh, oke. Itu kasusnya hukum atau kepentingan yang lain kita bisa lihat. Oke. Itu panjang loh itu. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat dari Pak Ahoknya sendiri nih Pak, kemarin juga beliau tertangkap di media dan menyatakan kalau ya kita ikuti saja proses hukumnya dan beliau pun seperti biasa menanggapinya dengan dingin dan tidak banyak mengatakan hal lainnya untuk kasus ditetapkannya beliau sebagai tersangka. Melihat reaksi Pak Ahok sendiri, kalau Bapak melihatnya seperti apa? Ya, kalau reaksi Pak Ahok bagus, dia artinya tenang. Cuma ya ada kata-kata yang gak perlu dia, dia bisa harusnya bisa nandri, misalnya gak usah ngomongin Nelson Mandela segala macam lah. Oke. Ya, biasa dia bisa. Ini mungkin jadi omongan masyarakat. Tapi ya, itu emang gaya komunikasi Pak Ahok positifnya dia itu ceplas-ceplas. Itu positif atau negatif? Bisa positif, bisa negatif. Jadi tergantung isu yang akan dia omongkan. Misalnya kalau dia ngomongin tentang koruptor, itu positif. Misalnya ngomong pemahaman nenek lo, itu positif menurut saya. Oke, jadi memang tergantung bagaimana masyarakat mengartikan kata-kata dari beliau ya. Baik, tapi Pak kalau kita melihat seperti ini. Dalam beberapa, dari awal tahun 2016 ketika beliau menjadi gubernur dan mengatakan bahwa akan mencalonkan dirinya lagi di Pilkada 2017. Banyak sekali masalah yang datang kepada beliau. Mulai dari kasus kali jodoh, mulai dari sumber waras, dan juga masih banyak lainnya. Sampai dengan hari ini, kasus penistaan agama yang akhirnya beliau ditetapkan sebagai tersangka. Kalau Bapak melihat hal ini, sebenarnya ada apa sih Pak dibalik semua permasalahan yang menimpa beliau? Ya, kalau selama pemimpinan Pak Ahok itu kan banyak kepentingan yang terganggu. Misalnya kali jodoh, dibalik itu kan banyak preman-preman segala macam yang terganggu. Terus kasus yang APBD, APBD siapa sih yang nggak terganggu, yang suka bermain di APBD. Itu yang terganggu-terganggu itu kan ngumpul-ngumpul semua. Ngumpul-ngumpul semua, akhirnya ikut nolak Ahok. Saya nggak bilang yang kasus ini ditunggangi mereka, tapi artinya banyak yang... Sehingga memang mungkin ini adalah tumpukan-tumpukan dari... Banyak ya kepentingan-kepentingan yang terganggu. Seperti kayak Pak Ahok ya, dia itu kalau misalnya biaya-biaya remas kan nggak ada anggaran buat remas. Jadi lebih baik nyumbang masjid, bangun masjid, atau berangkatin marbot. Baik. Kalau misalnya gubundu-gubundu sebelum Jokowi itu kan, misalnya remas itu ada anggarannya, emang resmi. Tapi kalau Pak Ahok kan nggak berpikir ke situ. Seperti biasanya yang berbeda akan terlalu menonjol. Jadi penekatannya itu dia mendingan langsung aja ke masyarakat. Oke, jadi memang beberapa kasus yang menimpa beliau sampai dengan hari ini dimungkinkan. Karena memang beliau berbeda daripada yang lainnya. Buat nggak nyaman, tinggal masalah komunikasinya aja sih. Baik, memang pahok. Berarti memang harus memperbaiki cara komunikasinya. Iya. Baik Pak, setelah ini mungkin kita akan membahas mengenai bagaimana proses kedepannya setelah beliau ditetapkan sebagai tersangka. Jadi smart viewers yang kemana-mana tetap di rumah demokrasi. Terima kasih smart viewers karena Anda masih menyaksikan rumah demokrasi. Dan masih bersama dengan Bapak Retor. Pak Retor, kita mengetahui kalau memang setelah beliau ditetapkan sebagai tersangka, walaupun tersangka luar ya, hanya dibatasi tidak boleh keluar negeri. Namun beliau juga harus tetap menjalankan kampanyenya untuk Pilkada 2017 nanti. Menurut Pak Retor, apa yang harus dilakukan oleh Pak Hock? Karena kalau kita lihat ini cukup komplikasi ya Pak ya. Dia ditetapkan sebagai tersangka namun tetap harus memenangkan hati masyarakat untuk Pilkada 2017 nanti. Oke, kalau urusan tersangka kan urusan hukumnya. Kalau kampanyenya dia sebagai calon itu harus jalani juga untuk memenangkan Pilkada. Menurut saya yang lebih ideal sih dia bicara tentang program yang telah dan sedang dan akan dilakukan sebagai Gubernur Jakarta. Telah, sedang, dan akan. Itu banyak yang telah dia lakukan, sedang dia jalankan dan akan dia kerjakan lagi kemudian. Contohnya telah dia sudah bangun rumah susun, sekian banyak. Kemudian yang sedang, itu masalah transportasi. Emang sekarang macet, tapi macetnya kan itu sementara. Karena dia misalnya bangun MRT. MRT kalau sudah jadi seperti apa? Terus juga busway yang ada dengan pendamaan fasilitas dan pelayanan itu kan bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi menjadi busway. Sehingga jalanan tidak macet lagi. Jadi pendingan dipecah program. Terus pemberantasan korupsi seperti apa. Kemudian penataan kota, kebijakan-kebijakan lain itu, KJP segala macem itu mendingan lebih bagus. Itu yang konkret dirasakan. Bukan janji lagi, tapi yang setelah dirasakan banyak orang. Mendingan brand yang dia ingatkan ke masyarakat itu yang telah sedang dan akan dilakukan. Baik, jadi memang untuk kampanye-nya memang lebih baik Pak Hock tetap pada track-nya ya. Tetap menyampaikan apa yang telah sedang dan akan dilakukan. Nah, itu justru keunggulan dia dengan calon lain. Kalau calon lain kan nomor satu dan nomor tiga itu pengen begini, pengen begini. Tapi belum. Baik. Kalau Pak Hock telah dan sedang. Itu adalah poin kelebihan dari... Kelebihan itu, itu justru yang harus dia explore. Oke, baik Pak. Nah, tapi kalau kita bicara tentang worst case-nya nih Pak. Seandainya skenario yang harus dijalankan oleh Pak Hock adalah telah ditatapkan sebagai tersangka dan pada akhirnya harus ditahan. Kalau tahan kan enggak sembarangan. Kalau tersangka ditahan itu jika dia itu dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Oke. Atau jika dia dikhawatirkan melarikan diri. Jadi itu presentasinya kecil ya Pak? Nah, itu jika kemudian ada lagi syarat lagi jika dia mengulangi perbuatan yang sama, dikhawatirkan mengulangi-ulangi. Nah, itu ada beberapa poin-poin itu yang itu. Tapi karena polisi kan sudah punya pertimbangan. Pertimbangan dia selalu membuat dia tidak ditahan. Dia cukup dicekan saja tidak keluar negeri. Oke, jadi kemungkinan untuk ditahan presentasinya kecil ya Pak? Nah, sampai sejauh ini saya belum lihat arah polisi untuk menahan dia. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. mengenai mekanisme undang-undang pemilu. Kita tahu bahwa seorang calon yang ditetapkan oleh KPU tidak boleh lagi mundur. Dan ada sanksinya. Kemenulit hukum itu bisa diolah melalui perpu atau bila perlu Ahok akan diminta untuk memundurkan diri secara sukarela. Nah, kalau worst case-nya Pak, kita sampai dengan tahap ini. Menurut Bapak akan seperti apa? Kalau Ahok saya lihat nggak ada niat mundur. Dia akan jalan terus. Justru ya kalau sandanya mundur kan merugikan dia. Itu justru walaupun diminta apapun istilahnya. Istilahnya sukarela dia itu udah ada. Undang-undangnya ada sanksi pidana dan denda. Dendanya kalau nggak salah ratusan miliar. Wow. Oke. Dan yang nanggung bukan Ahok saja, partai-partai pendukung. Jadi kalau melihat sampai dengan hari ini di mana partai pendukungnya pun masih mendukung beliau. Dan beliau juga masih menunjukkan etiket untuk tetap maju ke Pilkada 2017. Kemungkinan untuk ini tidak ada ya Pak? Iya, kemungkinan ini saya belum melihat kemungkinan itu ya. Karena bebannya akhirnya dia merugi juga partai pendukung. Baik. Nah, kalau bicara tentang Pak Ahok Pak. Kemarin saya pribadi juga sudah melihat di beberapa media. Baik media online, maik media masa. Ada satu kalimat yang saya kutip sedikit. Namun tidak sama persis seperti apa yang dikatakan beliau. Karena beliau mengatakan seperti ini. Untuk Pilkada 2017, saya yakin warga Jakarta punya hati nurani. Warga Jakarta bisa melihat apa yang sudah saya lakukan. Dan warga Jakarta bisa memilih sesuai dengan pilihan hatinya. Melihat kutipan kalimat seperti ini Pak. Dari Pak Rator sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, itu artinya kalau mau objektif ya warga itu bisa melihat hal-hal perubahan yang telah dan sedang Pak Ahok lakukan. Meneruskan dengan era Pak Jokowi itu. Dan itu lebih karena Pak Ahok ini kan keras ya. Dia itu langsung mempercepat dengan prosesnya. Dan dibantu Pak Jokowi sebagai presiden. Contohnya MRT. Kelihatan kan sudah sekian puluh persen. Bangunannya cukup cepat. Nah, itu kan kita bisa bayangin. Seperti itu nanti kalau MRT jadi. Terus kita bisa lihat Pukesmas. Pukesmas itu sudah tidak kumul lagi. Orang kelas menengah saja itu sudah mulai masuk ke Pukesmas. Kalau dulu kan imersinya Pukesmas kelas bawah. Sekarang kelas menengah itu sudah mulai mau ke Pukesmas. Oke. Nah, kita bisa lihat di situ. Terus kalau misalnya keurusan dengan kelurahan atau kantor-kantor Pemda yang lain itu sudah lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi memang secara objektif. Secara objektif bisa dilihat seperti itu. Nah, gimana kalau Pak Ahok nampilin hal-hal seperti itu di kampanye. Dan apa yang lima tahun berikutnya dia mau bikin apa lagi. Nah, itu yang mesti dia. Di ini dan masyarakat. Kalau misalnya dia bisa ngelola kampanye dengan baik itu strategi kampanye yang bagus, timnya itu bagus ya. Itu kemungkinan menangnya itu masih besar. Baik. Tentunya kita berharap untuk Pilkada 2017 itu akan berjalan dengan baik ya Pak ya. Untuk kasus Pak Ahok sendiri pun kita berharap proses hukum yang harus beliau lalui juga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada masalah di kemudian hari. Dan tentunya kita juga berharap masyarakat bisa secara kritis ya Pak. Secara kritis untuk menanggapi hal-hal ini supaya memang ke depannya kita sama-sama belajar untuk bagaimana menanggapi berbagai permasalahan. Karena kalau Indonesia sendiri sebenarnya kan sangat bermacam-macam dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih karena telah bersedia hadir di BINUS TV pada hari ini dan tentunya kita berharap bahwa kita mulai dari mahasiswa dulu ya Pak ya. Mulai dari mahasiswa bisa berpikir secara kritis dan dapat menanggapi sebuah masalah dengan berbagai pola pikir yang berbeda-beda. Baik Pak, sekali lagi terima kasih dan terima kasih untuk Smart Viewers yang telah menyaksikan Rumah Demokrasi pada hari ini. Tetap saksikan Rumah Demokrasi di hari dan jam yang sama. Akhir kata saya Margareta, para Tor dan seluruh kru BINUS TV pamit menurut diri. Sampai jumpa di Rumah Demokrasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!